Pemerintah Indonesia dan Jepang Atau mekanisme kredit bersama yang hingga kini terus berjalan Sebagai inisiatif pembangunan rendah karbon, Indonesia dan Jepang memiliki skema Yang memfasilitasi transfer teknologi, dukungan pendanaan, dan peningkatan kapasitas untuk entitas usaha kedua negara Di mana implementasinya dapat diwujudkan dalam suatu proyek di Indonesia yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Ardianto di Jakarta Kami 19 Januari mengatakan bahwa dari kerjasama tersebut terdapat 52 proyek yang sedang berjalan Dan 12 diantaranya telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi sebesar 56.254 ton setara karbon dioksida Ada 56.000 sekian ya ton CO2 equivalent Jadi kita berharap dengan semakin banyaknya proyek maka program pemerintah untuk penurunan emisi Mencapai National Determine Contribution nanti kalau sudah disambungkan dengan emisinya bisa segera terlaksana Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian kerjasama joint crediting mekanism sejarah terpisah pada Agustus 2013 Dan Indonesia kiri jadi negara dengan proyek joint crediting mekanism terbanyak Masuknya 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 Terima kasih.